Intro Bang, bang, ini masuk ke lurahan mana bang? Masuk ke lurahan mana nih? Mana pelurahnya? Oh semua? Hah? Weh, mantap! Ini pendapatan asli daerahnya lumayan ini pelurahnya Ini dari Anu ini Tempatnya, ini sangat bagus Lalu bekerja Tidak ada yang terlihat Sebabnya nih Siapa? Semakin apa-apa? Ini apa? Selain apa? Semakin apa? Sebelumnya Kedua kemana? Tidak ada yang kemana? Terpunuh Oh halnya di situ Oh halnya di situ abang ini dikasih lah pakenya Abang dulu berdagangan di sana ya syukurlah seandainya bisa merubah apa ini kedepannya aku lebih baik daripada yang kemarin mungkin kurang baik itu jadi dengan adanya bupati ini memberi satu semangat baru gitu ya Oke jualan apa aja ide ya Oke banget siapa Makasih beli mobilnya berapa nih ah beli mobil Avanza berapa ini beli mobil Avanza nih dapat paling dapat tiga atau dua ini berapa harganya satu eh hampir satu M ini 2 290 ya bisa beli second lah iya 360 hai 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 yang Ya jadi tentunya kita sangat perhatian ya dengan kondisi saat ini dengan pandemi COVID hampir satu tahun kurang lebih bukan satu tahun lagi, sudah satu tahun yang betul-betul terdampak adalah sektor jasa ya terutama juga bukan hanya jasa secara umum tapi juga UMKM. Kita lihat sebelum pandemi bahwa di Kota Ringin Barat ini satu-satunya di Provinsi Kalian Tengah ya dilihat ekonomi terutama di sektor UMKM ini sangat luar biasa ya terus jelas masyarakat. Dengan kita juga punya inovasi-inovasi bagaimana menggerakkan UMKM di Kota Ringin Barat ini memberikan tempat kepada pelaku UMKM kita untuk berkreasi mereka di dalam memasarkan produk-produk mereka. Tapi karena pandemi semuanya itu memang rasanya sedih ya. Nah ini sudah satu tahun tentunya pemerintah dalam hal ini mencari langkah-langkah konkret agar UMKM di Kota Ringin Barat ini tetap bergerak, tetap bergerak. Maka oleh teman-teman kemarin punya inisiatif khususnya dari lurah Sidorojo untuk melayani membangkitkan lagi UMKM kita walaupun dengan tetap kita mengedepankan prokes. Karena memang kondisi saat ini belum kita kategorikan aman terhadap COVID-19 tapi memang prokes menjadi kunci utamanya. Begitu juga dengan area-area yang lain ini sebentar lagi teman-teman juga dari Kelurahan Nodawai ini ada ingin punya keinginan yaitu untuk melakukan kegiatan yaitu lomba memakan ikan ya. Itu nanti di WPC, Pak Armunya, kegiatnya. Dan juga ada beberapa kemarin juga yang sudah kita diskusikan. Tapi ini memang skalanya masih skala bertahap ya tidak sekaligus. Jadi saya mohon juga nanti teman-teman kayak dia, Bukan pemerintah membuka kelonggaran ini seluas-luasnya tapi tetap mengedepankan prokes ini juga bertahap. Ya mudah-mudahanlah doa kita bersama siapa sih yang menginginkan kondisi ini seperti ini terus. Jadi itu kan, nah kita berharap doa kita mudah-mudahan dengan juga sudah adanya vaksin ini juga dapat memutus segera matalatai penyambaran COVID-19 ini. Jadi insya Allah doakan kegiatan-kegiatannya lain nanti akan kita mulai buka kelonggaran-kelonggaran ini. Bukan pemerintah sampai saat ini, statusnya masih gagulat atau sudah diturunkan? Masih kita tetap bercana, apa? Bercana kabutlah. Bercana kabutlah? Masih, masih. Belum kita cabut. Karena kondisi cuaca yang masih ini, jadi kita masih menetapkan status siaga darurat bercana kabutlah. Terpaksa posko sudah ditarik? Posko untuk sementara ini kita amankan dulu ke BPPD. Jadi kita tidak di posko sana tapi ke BPPD. Terima kasih. Indonesia Kota Renggara Barat ini mendapatkan kurang lebih 2.000 titik yang akan dipasang di 6 tes angkatan. Dan fokusnya untuk fasilitas ekor. Jadi makanya untuk pemasangan di tahun 2021 ini, sasaran kita di tempat fasilitas-fasilitas umum yang penerangannya agak kurang ini akan kita terangin semua. Termasuk juga pemakaman umum, kemudian aset-aset rumah ibadah, kemudian juga ada beberapa termasuk tadi fasilitas umum kita, undaran-undaran, ada undaran Pancasila, undaran Pengala 5, taman-taman kita semua nanti sasaran kita ke sana.